Kalau kasusnya sudah begini ya bisa dibilang bukan dari faktor CVT-nya ya Karena biasanya ada beberapa faktor yang mungkin kalian nggak ketahui ya Termasuk dari yang komen yang ini ya Karena menurut aku ya bisa jadi karena memang kekurangan atau bisa dibilang kurang paham ya Dalam ketika kalian namanya upgrade di motor kalian Oke jadi langsung aja aku bahas dalam beberapa poin penjelasan Oh iya sebelumnya aku minta maaf karena aku sudah hampir Bukan hampir sih ya sudah satu minggu lebih aku nggak ada upload karena aku ada sedikit insiden ya Jadinya baru aja sempat baru bisa bikin Oke jadi langsung aja kita masuk ke poin yang pertama Sudah pasti ya ketika kalian namanya upgrade CVT Tentu saja ya faktor lain yang harus diperhatikan adalah dari segi mesin Karena banyak yang mengira bahwa ketika hanya mengupgrade CVT tanpa namanya menservice ya Sekali lagi service bukan di upgrade tapi diservice bagian mesin ya atau dibersihkan dan sebagainya ya Kalau bisa dibilang service cukup besar ya Itu tenaganya pasti bakalan kurang banget ya Aku bisa kasih dua perumpamaan ya atau dua gambaran Yang pertama ya Kalau sesuai dengan kasusnya yang di Yang di komen ini ya Itu motornya Vino 110 ya Sorry 115 ya Itu kan motor sudah lama banget ya Sudah mungkin 10 tahunan mungkin ya Itu sudah pasti namanya sudah ada namanya penurunan performa Misalkan ya ini sekali lagi ya Ini misalkan ya Misalkan Anggap aja tenaga HPnya ya atau horsepowernya Itu anggap ya kalau standarnya adalah 10 Seiring berjalannya waktu ya Misalkannya kayak ada penggunaan Itu pasti bakalan berkurang Ya bakalan berkurang Dan biasanya secara bertahap ya Mungkin setelah 10 tahun gak pernah dibersihkan atau gimana ya Mungkin bisa turun jadi 9 atau 8 atau bahkan 7 Jadinya ketika kalian upgrade CVT Ya bakalan kurang nampol gitu loh Walaupun dari polanya kalian sudah upgrade Tapi sumber tenaganya kalian gak upgrade Ya jadi bakalan percuma Seperti itu Nah gambaran yang kedua adalah Nah atau perumpaan yang kedua itu adalah Pompa mesin air dan juga selang Ya Anggepan aja Pompa air itu tenaganya 1 Ya Tenaganya 1 Kemudian Kalian punya selang Ya dengan harga mungkin 100 ribu ya Anggap aja mungkin di ukuran 3 meter Seperti itu ya Ini cuma perumpaan-perumpaan aja Ya Dengan kombinasinya seperti itu Kalian semprot ya Mungkin Tembakannya Atau di awal-awal mungkin bisa tembus di 5 meter Ya Seperti itu Berhubung dengan penggunaan lama-lama ya Itu otomatis kan namanya mesin besi bakalan ada pengurang performa Yang dulunya nilai 1 Jadi berkurang-berkurang-kurang Sampai hanya di kurang lebih 0,7 gitu misalkan Jadinya yang semula tadi bisa berapa meter Sekarang cuma bisa 1 meter gitu misalkan Atau 3 meter lah ya Atau berkurang lah intinya ya Nah Caranya gimana Untuk bisa kembalikan performanya Ya Diperbaiki mesinnya gitu loh ya Dibersihkan di service Kalau misalnya rusak diganti Seperti itu ya Supaya bisa bernilai 1 lagi Kalau kalian gak upgrade Sorry Kalau kalian gak service di bagian mesinnya Kalian cuma ganti selangnya doang ya Mau kalian pasangnya harga 500 ribu pun Ya tetap aja bakalan loyo gitu loh Karena apa Sumber tenaganya alas mesinnya itu Kalian gak service Nah ini juga sama dengan mesin gitu loh Makanya banyak yang Kayak sudah upgrade CVT ya Mungkin sudah habis jutaan gitu Kalau sudah beli paket gini-gini Dibilang kok kempos ya Kok kayak begini-gini ini Nah iya Tenaga mesinnya Atau istilahnya Sumbernya itu Itu masih kotor gitu loh Dan perlu lamanya di service Entah itu service ringan Atau service berat Seperti itu Atau service besar lah ya Seperti itu ya Sudah pasti ya Kondisi mesin itu mempengaruhi juga Ya jadi Kemungkinan terpertama adalah Motor Vino nya ini Sudah Ya sudah sekarat ya mesinnya Jadi perlu namanya dibersihkan Minimal Itu di Trotol body Dan juga injektornya ya Kalau ini adalah di Mesin Fi atau injeksi Kalau Misalkan motornya karbu Yaudah di karburator Tapi kalau memang Masih kurang juga Ya sudah berarti Di bagian pistonnya ya Entah itu karbon dan injeksi Ya harus dibersihkan juga Ya dari kerak-kerak Ya itu sih bakalan Lebih joss lagi Seperti itu ya Dan penggunaan BBMnya Juga harus tepat Ya Itu yang pertama Kalau ini juga sudah pasti ya Karena ya ini Motornya motor kecil ya Vino Fi 115 Kalau Berat Eh sorry Kalau berat Badan rider nya ya Atau bobot rider nya itu Cukup berat Misalkan di angka 90 Pas 100 Dengan menggunakan motor yang kecil Ya Sengsara itu mesinnya gitu loh Sengsara gitu loh Jadi Ya kayak Nggak enak gitu loh Udah pasti gitu loh Kayak berat dan segala macem ya Karena Berat badan rider itu juga Mempengaruhi Termasuk juga Apakah dia bawa boncenger Atau enggak Ya disini sih Harusnya nggak ada disebutkan ya Bawa boncenger ya Ya Oh Bawa beban agak Oh ya kan Awalnya tidak kuat Untuk bawa beban yang agak berat Ya Seperti itu Ya udah pasti gitu loh Karena juga ya BB rider Itu juga mempengaruhi Jadi kalau motor kalian kecil Tapi badan kalian besar Ya jangan ngarep lah gitu loh Sekalipun kondisi mesinnya juga oke Ya juga jangan ngarep Bisa terlalu Gimana banget gitu loh Jadi kalau kalian memang Punya postur badan yang besar Pastikanlah juga CC nya juga besar Motor juga lebih besar Supaya juga ingin bangin Kalau kayak gini mah Ya Ya Kasian motornya gitu loh Ya Motornya kecil Bebannya besar gitu Belum lagi kondisi mesinnya Anggapnya sudah sekarat Kasian banget Kalau yang ini ya Bisa dibilang ya Kondisi dari Jalurnya itu memang Ekstrim Terjal banget ya Nah ini Bisa dibilang Kalau Kalau Bisa dibilang ya Kalau Dari kondisi yang pertama Dan kedua itu sudah Kayak Amburadul ya Misalnya Yang kondisi mesinnya Sudah gak beres Atau Kotor Hingga performanya turun Kemudian Baran rider Atau boncenger Juga berat Atau bon-bon yang berat ya Ditambah dengan Jalur yang curam Ya Game over lah Mana kuat gitu loh Apalagi motor Cuman 115 cc Gitu loh Ya Banyakannya Aku lihat di video-video itu ya Yang 115 Yang 125 Gitu tuh ya Itu melewatin medan Yang Yang terjal Terjal Eh bukan terjal sih Ekstrim atau curam gitu Ya Pas nanjak K.O Apalagi kadang-kadang Aku lihat itu ya Kayak sekeluarga Bapak ibu Anak dual Motornya apa Bit Scoopy Mio Buat nanjak Ya habislah Mana kuat Gitu Ya Jadi tolong diperhatikan juga Ya Masalah Kondisi mesin Kemudian bebannya Juga jalur Dilalui Sesuaikan dengan Kondisi motornya Kalau disini kan Kasusnya adalah Vino 115 Ya Ya kalau kondisinya Kayak gini mah Ya mana Mana kuat gitu loh Mana bagus juga gitu loh kan Bahkan ya Ngegerung gitu Ya kalau ngegerung sih Tergantung kondisi ya Tergantung kondisi Nah untuk masalah gerung Nanti aku bakal bahas secara khusus ya Masalah gerung Karena nanti ini Harus ada Sample nya Buat kalian bisa lebih paham ya Aku saat ini belum bisa pergi-pergi soalnya ya Seperti itu ya Dan Poin yang terakhir adalah Ini banyak banget Yang memang Salah perspektif ya Karena Orang mengira dengan Meng-upgrade CVT Itu akan mengembalikan Atau bisa dibilang Kayak menambah tenaga Jawabannya Salah Ya Ini ada beberapa Ada beberapa ini ya Ada beberapa Case ya Atau kasus ya Dimana Kalau anggaplah ya Satu motor itu HP nya 12 Kan ya Dengan kondisi CVT standar Dengan ini motor baru ya Otomatis masih bersih kan Itu ketika kalian upgrade CVT Paling enggak ya Perubahannya itu Cuman 0,0,1 0,2 0,3 Gitu loh Perubahannya seketika Upgrade CVT Ya Perubahannya tetap Pasti ada perubahan Kalau di HP Cuman itu Nggak ngefek banget Ke penambahan Yaitu hanya sekitar Kayak Perubahan dari CVT nya Ya Ketika di Dino Tapi basic nya Tidak menambah tenaga Yang bisa menambah tenaga itu Adalah Di bagian Mesin Ya Kalau kalian memang Menambah power Jadi CVT itu Tidak mengubah Atau menambah Tenaga ya Sorry Salah Upgrade CVT Tidak menambah power Tapi mengubah Polanya ya Untuk aliran tenaganya Atau aliran powernya Atau power delivery nya Seperti itu Ini juga sudah banyak banget Yang salah persepsi Ya Banyak yang gitu Bukan banyak Saya agak lumayan Di toko ku ya Karena Ngiranya dengan Upgrade CVT Ya langsung power gede Enggak Gitu loh Tapi memang ada beberapa kasus Kayak gini Ya kembali ya Anggapnya motor Standar itu 12 hp Ya tenaganya Kemudian dicek Setelah beberapa tahun Pemakaian itu Cuma 10 gitu loh Ya kan Cuma 10 Kemudian di upgrade CVT nya Ini tadi bisa naik Ke 11 Nah itu biasanya Karena efek Umur pemakaian Dari CVT nya Itu kan kayak roller Persistri-persistri Puli Kamas ganda Itu kan juga Sama Vipel ya Itu kan ada umur Pemakaiannya Ya Namanya umur pemakaian Makin lama Makin drop Gitu loh Jadi harus diganti Part yang baru Jadi ketika diganti Ya pasti bakalan Naik Ya Tapi naiknya itu Bukan naik dari standar Tapi dia naik Menuju ke Hampir ke Bawaan Standar motor Begitu juga Dengan mesin Kalau mesinnya dulu Ya 12 Kemudian sekarang Jadi 10 Atau 9 Kemudian karena Servis ya Servis kecil Atau servis besar Atau sampai Turun mesin Segala macam Bersihin semuanya Tanpa bore up Cuma memang Tujuan dibersihkan Itu dia bakalan Mengembalikan Ke HP nya sebelah Tapi tidak Menambah HP dari standar Nggak mungkin ke 13 Ke 14 Nggak mungkin Tanpa bore up Tanpa apa-apa Tanpa mengganti Dari standarnya Seperti itu ya Jadi Empat poin ini Adalah Yang aku maksud Ketika kalian mau Upgressivity Ya Kemudian ada kesusahan Mengenai penambahan tenaga Atau perubahan tenaganya Ya Ada empat poin ini Tapi Satu poin bonusnya Buat kalian Tekanan ban Itu juga mempengaruhi ya Jadi Jangan sekali-sekali Kalian Sampai Habis banget Ya Anginnya Dalam arti Sampai Kayak kempes Karena Bidu itu kalian kempes Ya Percuma Nggak bakalan enak Larinya Mau sebagus apapun Power mesinnya Mau sebagus apapun CVT nya Kalau dari Bannya Bannya sendiri Bannya sendiri Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video berikutnya Mungkin Seminggu lagi Ya Karena Mohon maaf Banget ya Ini memang ada Insiden Dari tanggal 20 Berapa ya Jadi 21 ya Oh sorry Dari tanggal 20 Ya 20 Mesti ada Video 21 21 Memang Insiden Jadi Tidak bisa Too much Bergerak Banyak Karena Harus Ya Begitulah Ada Harus Ngurus Ngurus Insiden Segala macam Jadi Diloakan Semoga Cepat Selesai Badainya Pasti Berlalu Oke Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye